Hai Allah Bismillahirrahmanirrahim Fadjul Qur'an Fadjul Qur'an Fadjul Qur'an Kita ini paham nerangno pelanggaran Ini Qur'an Ini Qur'an Ini Qur'an Ini Qur'an Al Qur'an Ini Qur'an Ini Qur'an Minal 방er Ya قدم Al-Qur'an Al-Qalam Al-Mu'adzalukan tentu rono alasi jina yang atas ikhisi kita Muhammadin Muhammad SAW Al-Mu'adzalem Al-Mu'adzalukan ngapes noneng makhluk kan bikin makhluk itu lemah masih lemah reso nanti ini disuroten lantuk kota surat milik santif kota Hai Pakau Luna mengkotik dawah kita kita usuliin untuk kita mufassirin Al-Qalam merupanya Dawa Al-Qalam kucinsun jenis shamilun Kang mengku hijami il-kalami manusia dan italah wakau lunati pengusapan kita Al-Mu'adzaluala sifina Muhammad wufasslun itu pemisah paslun gua pemisah mufrijun Kang ketokno dengan definisi Al-Mu'adzaluala sifina Muhammad itu pemisah singkotokno lil-kalami marinkalam Al-Mu'adzalikang yang turunno aleh hirin atas aliyani kaji nabi minal ambiya iseng bro-bro nabi jadi kalam itu memasukkan Taurat dan Injil karena termasuk nobok kalam tapi tak diterangkan kalam yang diturunkan pada rasulullah Muhammad maka injil dan Taurat tidak nobok masuk karena tidak Muhammad tidak akan jenis Muhammad kata Taurat tiba-tiba jenis Taurat peninjil dalam Injil wasairil kutu gilang segeri diberapa kitab bersuhu gilang bro-bro langbiran wakau lunati pengusapan kita rupani Al-Mu'adzalibu paslun gua pemisah ta'anin beng kedua mufrijun Kang the menurut penyangkaan dalam definisi Quran selamat menikmati pentingnya makanya 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 ayat itu gak bisa berdiri sendiri dia harus ada ayat sebelumnya atau ayat setelahnya untuk terangrat menjadi kalam yang sempurna makanya minimal harus 3 ini penting makanya merupakan itu jelas di pasul wahab gimana-mana membaca surat atau ayat itu sunat dakdal fatihah tapi ayat sing mukhimah yang memberi sama sama itu jelasnya wahab laka sumanadzor orang kaya lapat sumanadzor itu jelas nah padahal yasiniku umpomo tak ayat wae imam suyuti salim alim alim wongimu ini Allah Alhamdulillah jidhidhali imam krawen malara roh, imam suyuti wera roh berkoro, itu hasilnya berkoro ya kalau begitu ngomong ke-pengheran tapi nganti kelarah sepura-pengheran itu terhadirnya enggak harusnya maksa pengheran itu lah orang-orang benar-benar nyepura benar-benar tapi ya di sepura mereka ngamaliannya maksudnya singgap miku kenapa? karena begini logikanya makanya saya itu seneng ya saya itu seneng kalau selalu ada ulama yang seneng, ulama itu ada dua ada yang loyalis sama ilmu kayak jenis imam kurhatan asyadili jenis pokoknya dia loyalis sama ilmu dia ngarangnya semuanya itu bentuk pengakuan, bentuk ekror, bentuk mengaksesi ulama-ulama sebelumnya ada ulama tipikal kritikus kalau dipakai ya masyur ya karyatinan alhamdulillah dia itu semua karangannya itu ngambil dari kitab min hajib talibin karangan imam nawadah tapi meskipun beliau ngakoni nak kitabnya kamu min hajib talibin, seolah pulih kita main ngeritik api imam nawadah, masyur karyatinan alhamdulillah wata kiri tidalik alhamdulillah minta kiri asli, padahal kitab asal isimam, imam nawadah, mboten 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 mboten, mboten 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 imam nawadah mboten 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 mbot itu kan nawawi jadi orang enggak bisa tahu madabnya Shafi'i minwairi Toribin nawawi sebagaimana orang enggak tahu madabnya Sapa minwairi Toribis jadi satibi itu yang ya pokoknya terkenal saat itu enak ragu banget enggak punya banyak tentang naskahnya Imam Satibi kritikus itu penting misalnya begini selama ini kan kita nyaman dengan tadziah tadziah itu Qur'an di siftik ya sudah yang nyaman di Mongko karena itu bagian dari deviah untuk mempermudahin isis empat isis lima tapi yang terseksa dengan itu ya buahnya termasuk pencetak-pencetak orang dan yang terseksa biar tetap terseksa bagus begitu memang Allah bikin dunia sini kalau orang enggak saling ngertik enggak saling berselisih maka bumi ini mau rusak kondak gimana misalnya bisa enggak kamu membayangkan misalnya walmuksonatu itu awal Yuslima sementara walmuksonatu atap pada daftar Muharramat binneka yang diharamkan untuk dineka satu umbaha tukum ibu kamu wabana tukum putri kamu wakwa tukum saudara kandung kamu terus yang karuang termasuk haram dineka adalah misalnya warubah itu kumulatis dihujurikum anak diri kamu kemudian walmuksonatu minan bisa dan istri-istri orang lain muksonatu itu istrinya orang lain muksonatnya enggak bisa berdiri sendiri tapi tahu-tahu awal juz mata yang yang anti itu dia Mongko karena itu hiling-hiling anak muksonat enggak berdiri sendiri supaya hiling kalau muksonat itu maktof padam atau pahala yang di juz 4 yaitu kurlimat alikum umma hadukum ewal muksonatnya monggo mawan asal ikhlas asal ikhlas lho rakemen jarani pinter rakemen dicutup rakemen ngaleh noto anan pokok ikhlas tapi nak ikhlas tak lawan dunia beras uang rakemen ngaleh noto anan pokok ikhlas lho rakemen ngaleh noto anan pokok ikhlas lho rakemen di tamu ini yang mufastir amatir 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 harusnya gini-ginal ikut benahi gini-gini aku ikhwe salim kaya kwewe ratu ngiritik kwe alemanyaran kok ngiritik kwe alemanyaran kok ngiritik kayak roh rom tentang kaya tuh wak roh aku itu aku kurang ngiritik kan dari awal udara ini tazia menjuz-juz berdasar jumlah halaman kecuali seng menjuz-juz menjuz berdasar maknaku wajib dikritik dari awal kita bikin tazia itu kan berdasar jumlah halaman bahwa berjuz itu 10 lempir atau 20 halaman ya selama ini kan umumnya berapa ini jumlahnya berapa 10 10 lempir 20 halaman itu tazia itu kan berdasar apa halaman dari awal gak ada yang bilang tazia itu berdasar makna tapi kadang-kadang cakoran itu kan ya ngotot nyongkonekku ya ngono tenang tapi saling kritik ini bagus asal ewan atau orang lagi atau begitu juga awal juz 27 saya tahu-tahu kawalapamakot hukum ayuhal mursalun itu kan gak bisa berdiri sendiri itu kan settingan cerita dari ayat sebelumnya terus apa lagi juz berapa lagi sembilan ya wala ma'luladzina khafaru minkom itu kan juga diskusi atau dialek dari ayat sebelum sebelumnya yang bener-bener awal juz sempurna itu kan paling berapa itu 17 18 kan memang awal surat di sebelum pula di sanggolikur berapa lama menanya surat orang yang tempat itu buru jauh eh terus kekawal sanggolikur ayo karuan sanggolikur kekawal sanggolikur kekawal sanggolikur oke wah ini kok usah sih ini akratis saya ayo saya mulai sempurna ujis berapa ini 15-15 surat isroh ya 16-14 aman ya orang gitu-bedo 14 orang yang nulis mulai rubah ya oh enggak 14-15 aman ya 16-16 mulai kuala alam akul iya dengan cerita jadi menurut saya begini loh kalau suwan hafiz hafiz ulegau anak-anak kritik itu itu yang dikritik bukan Qurannya tapi tadziahnya dan itu yang bikin memang era yusuf bin hajat hajat bin yusuf jadi dulu era tabiin sebenarnya tabiin memang era tabiin itu ada perdebatan ulama apakah disunatkan bikin tadziah apa enggak lalu ada ulama tabiin yang suka kaisir suka mempermudah setuju bikin saja tadziah terus berapa pertama masih partai sohabat Oh bikin ahzab sebetulnya ahzab itu jumlahnya kan 60 ya kalau ahzab sebetulnya ahzab itu masih lazim semua citaan Qur'an dulu itu pasti ada ahzab sampai sekarang milik saya yang di UI itu masih pakai ahzab ahzab itu jumlahnya 60 berarti berjahat itu kira-kira berapa dua itu sampai sekarang kan mesti ada kan rubu ul hisbi nisful hisbi nanti sebelum terakhir salah satu arba il hisbi setelah itu selesai jadi kisip itu jumlahnya berapa 60 nah itu zaman sohabat masih pakai tahzib nah tahzib ini yang masih berdasar kualitas makna karena itu dirasa sulit era hajat itu dibikin tadziah yang seperti kita nikmati sekarang ya yang kita nikmati sekarang jadi berapa 30 terus era-era modern bikin ayat pojok terus yang kamu nikmati sekarang pakai hafalan itu ayat apa ayat apa tapi tetap saja sebagian kia itu ada yang yang terseksa terseksanya karena kebetulan dia di tegir alim nahu alim takzir dia tetap nggak bisa kan wakaf la'allakum tatafakkarun sesok setor fit dunya wal'azirah orang-orang yang biasa alim nahu kan terseksa itu ada huruf Zer kok tahlukai wis tahun ini mau nggak mau dia berontak tapi bukan karena nggak cocok ya mengurani nahu nya itu berontak karena itu otomatis ya sudah akhirnya setelah alakum tatafakkarun misalnya tetorka ngalik ini terus ujuk-ujuk fit dunya wal'azirah ya itu orang mereka jibril kurungu lagi ya terbitin terbitin nah itu kan problem bagi yang ngertik nggak mau nggak saya bilang yang ngertik mau nggak asal eh yang terus tampak begitu ya nggak apa-apa selama ini yang kita lakukan ya begitu kalau setorani fit dunya langsung fit dunya atau Allah mahat Allah karena Quran itu satu sambungan meskipun betul di di sini bisa warai bantah paham ya menurut saya merusak islam merusak islam keluar yang sering didawih bapakku loh, ngayau rasa tenanan, tenanan ikhlasnya maka aku ngayau rapati tenanan pasti rapati tenanan semula ngulang ngayau datat manajemen jeneng antar didik yang ngampe, didik api anakku ditulis sama mahkot api, enak orangnya rugi orang-orang ngayau tenanan rugi ya, orangnya kadung ditulis nih loh mahkot Rufi Atil Aklam, Mbak Jabatis habis ditulis, nak kambil ini maksimal ya sudah konekutak mahkot mahkot duidik kaya opon, itu serai iso malah anak kagian ilmu stress malah repot yang tenanan itu ikhlasnya itu dulu ada seorang habib alim, itu nak mulang itu malah biar cara tenang setelah sekali beliau masuk kamar itu sholat hajar, itu ilmu yang manfaat dulu itu ada sekian kebri yang dilakukan ulama-ulama saya itu orang, dong penampilan mulangnya tenanan juasan ikatan si uminyaan penampilannya yang tenanan ikhlasnya ratenana itu kacau dengan anak itu kacau ke siah itu bisa versi-versi kama wama umiru illa liatudu woha mukhzina ini suani mulang itu latihan pertama itu iso makanya saya itu langsung biaya nggak pasti suka di suani bukan pak jadi keramat itu sebabnya keramat keramat itu antik umumnya tidak ada keramatan itu sekirau kadarnya yang sama ini di keramat atau kairi saya kok ngaku di keramat sama ini di keramat jadi sesuatu yang mulia paling iman itu nggak buyutin makanya keramat jadi sesuatu yang mulia mulia-mulia ini barang ini dunia orang iman dan zaman iman saya ulang lagi ya ulang mohon sekali sama anak-anak koran itu nggak usah tersinggung kalau ada fakih kritikus atau mufasir kritikus ini bagus ke ulang mukhzina mereka itu hanya nggak terima kalau koran itu di juz-juz kemudian mereka menganggap itu bagian dari aturan koran itu nggak itu aturannya hajjah dan sebagian memang nggak bisa dipertahankan kayak awal juz lima wal muh sonat ya sudah kita harus yakin ini awal juz berdasar halaman bukan berdasar makna kalau berdasar makna jelas atas di hurrimat alikum ummahatukum wabhanatukum wahuatukum terus diantaranya wal muh sonatu minan maksudnya yang nggak boleh dikawin adalah muh sonatnya orang lain jauh ini bujonew dan itu buahnya makanya jelas lah dawe sayyid muhammad lemeriki kenapa ayat tidak bisa berdiri sendiri atau surat karena ayat ini untuk menjadi makna ini butuh ayat sebelumnya dan ayat setelah nah maka dibikin satu definisi yang namanya surat itu minimal tiga tiga ayat nah iya makanya di wahab itu mencerangkan nggak boleh seorang imam baca ayat tuma nadhara terus maknanya kan tuma nadhara mongkonuli angen-angen popong angen-angen opo terus marjeh edomir rindih kalau ujung-ujung nadhara itu fi'il mandi yang orang ada fa'il dilahir yang yang namanya bisa dijadikan koma mereka berarti koma nggak ada ujung-ujung kalau bilang koma Ujung koma tuma kan pilihan-fi'il harus punya fa'il itu bisa dilahir bisa dilahir kalau dilahir harus ada lapas belum jadi tolonglah bertobatlah imam-imam sehinggolong menit sehingg viral sehingg Indonesia buka dunia walang menit nggak dikira orang NO mau santranya padahal kita orang orang terawak, orang ngelakoniku orang susu kankang kalau nanti keselan jawab rameh-rameh ini viral itu aliran apa aliran 8 menit itu aliran apa alirannya ini imamnya karena imam sahih tidak pernah seperti itu imam ahmad rahmah tidak pernah ya alirannya imamnya jangan-jangan itu semua pesantren gitu itu penelitik kok goblok, nguram sitok kok padak ada kabel nguram sitok kok padak ada kabel ini peneliti kok di generalisir maaf pak seliwaktam no maaf maaf saya ulang lagi ya kita harus menerima kritikus karena dunia ini bisa baik itu baru hanya kritikus tapi orang jerungki loh orang jerungki, orang khasut ya memang harus diberi kata di walau la jatwa inna sah fa'adahum biadil lafadzadadil ati sehingga ilmu ini dikontrol imam wujali misalnya dia tuh kritikus tasawwuf dia nggak suka sama ilmu tasawwuf tapi setelah dia sepuh pengagum tasawwuf, nggak masalah andai kan nggak ada kritikus tasawwuf maka orang sarani sholat, orang belajar najis orang belajar sarat rukun pokoknya sementing sholat ilim Allah ilim Allah sarani suwe masalah nggak ilim Allah wudhunnya nggak ilim Allah pake ane nah maka penting kritikus apa gunanya ilim Allah tapi perangkat pekehnya jeb, blok maka harus ada kritik jauhri jantok, kutung ngaji pekeh kutung ngomongin langsung pekehnya jilin apa artinya pake ane bener wudhunnya bener orang anak najis sepulih sholat artinya lingkutin itu mesti lingkutang itu yang nggak ada gunanya karena nanti walayal kuru nafoha illa pahit tapi yang nggak bisa pekeh ya jeb, blok jelas koran ngertikan wasiah baka fatahhir kalau sudah sholat harus berani suh nah karena orang nggak sempurna ya sudah orang sufi biar ngomong terus wong pekeh wakas hati ini nak sholat ilim pengheran yung pekeh ngomong terus oh ilim pengheran tapi pekeh jeb, blok wisak uni uni ini asal ikhlas nanti akan melahirkan murid-murid ya belajar pekeh, ya belajar meskipun akhirnya nyakang loh nyakang akhirnya ralin tata wog jadi wong wong gadu-gadu nggak masalah, semuanya ini sudah pertumpulan dua apa pertemuan dua apa, kutub nggak apa apa kesimpangan, nggak apa apa nggak yung orang dikritik, nggak terimu Quran kok dikritik, ngkritik Quran ngkritik cara tadziah membuat juz karena memang sebagian ini itu era tabiin tabiin saja, nggak semuanya sepaka saya ini kaya yasin aja kalau samakan awal juz 23 itu apa notabenya kan wama andal tapi sebagian musab kan boten sebagian boten kan beda-beda yang beda-beda itu juz 14 itu ya beda-beda terus juz 23 terus juz 24 juga beda-beda karena memang yang ini bukan koran, pembuatan juz itu bukan bagian dari jadi kalau ada yang ngkritik aku nggak usah biasa wak jadi wong aku udah siap misalnya aku ngaji model gini dikritik konten, aku ngaji ngaji kok kuyon terus, itu biasa wak karena saya tahu, dia ini harus kuyon mikir percet kok kuyon karena mbah mong, aku nggak ngaji bisa kuyon, aku nggak bisa ngaji kuyon, maka roh kita bisa meriang kok kuyon itu iya mus kalau mau mikir terket bisa meriang, apa kuyon itu iya bisa kuyon itu iya bisa kuyon orang lainnya, wak iya mas tapi nggak apa-apa kritik itu nggak apa-apa coba tak walas ben mikir, maksud diwalas itu ben mikir ngak kurang ngaji kritik kok di kritik nggak monggo, yang ngaji santai nggak monggo, yang nggak kuyon nggak monggo bagus supaya kasyatul kulti yang kuyon, dia monggo, senikmati roh mati penge bengaranu yono riwayati inna min fiari umati koman yad khabu na jahran min saati roh matillah bagian umat kuyon, simpiliyanu na guyu banter-banter sangin yakini roh mati penge rano yono hadise nah, anak saya khusus ada hadis yang kastroh tundok itu ini monggo mawan itu kan kita sama-sama umatnya nabi biasanya ngambil hadis ini alhamdulillah kalau seneng tapi juga hadis itu yang bongsa sumpuk-sumpuk ya nggak apa-apa yang penting bodohnya asik, kuyen kritik aku ya setelah, kuyen kritik aku ya dan kuyen ketemu dengan pengiran kan nggak masalah aku di libur asabel yamin gue sama bus warga lewat jalur kanan karena ini mpoh terserah kuyen nggak apa-apa mulai dulu lama itu kritik-kritikan tapi tadi ikhlas ulang lagi sama yang selok kitab iana itu tolipin gaya ini nyarai tapi ya pengkritik muen gaya ini akot buruk gaya ini dibuak gaya ini nyarai gaya ini dibuak gaya ini nyarai tapi nguruhi tik begitu ini kakwati ya memang nani muen kakwati gaya ini kadang gaya ini sopan ini waibaru tukfa seihihi kada mesti ini ini wanu guruni waibu kajar alhaibu dan lu takbiri rangono aslin ini tukfa muen naik simbule itu nggak masalah memang faktanya ngono ya biasa coba takrib andai kan nggak ada kritik pengusaha indonesia sesat kabel gara-gara fatwa tertentu namanya kita berdekin kitab takrib itu kan sara yang pertama kan kitab apa-apa pertama takrib kan terus disarai fatul kore fatul kore disarai bajuri bajuri atau tau saya pokoknya ada sara takrib udara ni mazbit ni mina sunat apa wajib saya jawab sunat terus fatul korep udara ni jamaah wajib wajib nanti kan nggak dilurusin sandu nyong indonesia ngajinnya kabel kitab takrib wajib 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 itu barokahnya apa coba saharah kan barokahnya kritik kritik ayo darani jamaah kitab takrib apa-apa surnatun muat tada bersama fatul korep dibenerin apa perlu kifaya jadi mulai dulu kritik tuh ada ya biaya tapi orang di sini kok ikhlas seorang sebelah-sebelahan partai itu biasa di ketika terserah terserah tinggal terserah mati ketika jadi ada kelasnya ini penting kalau aturakan mergosok mbanyu perdebatan itu banyak Quran itu apa itu ya di definisian yang dikatakan Quran itu satu surat bukan satu juz karena resiko juz itu sering mentaktik memutus di tengah kalimat di tengah susunan kalimat misalnya di lima lah ini kan gak mungkin berdiri sendiri awal di sembilan itu masih cerita tentang langsung itu kan terus kalau sepuluh normal enggak juga karena waklamu itu masih tentang apa pembagian goni cara membagi goni terus diterangkan di awal juz juz sepuluh terus awal juz berapa lagi yang pakai taktek sama juz juz 8 juga sama wanukolibu afqidatahum wa'abusorohum kamalam yukminu biawala marratiu wanadaruhum fituhianihim wanukolibu afqidatahum tetap kabir tetap kabir kebenaran lah tetap kabir panjang hati ini tak walak walik kabir dawe pengiran wanadaruhum fituhianihim yang mahum wanukolibu tak mbarna sesat itu satu satu kalimat satu kalimat atau satu kalam dalam bahasa arab satu kalam Allah menambahin logika itu menandak terimu nabi terimu kiai walau annana nazjalna ilaihimul malaikat tawakallamahumul mautawahsharna alimkullah sa'imkubullah maka nuliukminu ditambahin menandak jadi sebenarnya walau annana itu masih satu paket dengan juz tujuh wanukolibu bakal iman menandak terimu dikandani nabi dikandani wali dikandani kiai umum walaikat tak turun nak kabir ngandani nak muhammad rasul wong mati tak tangek nong anda ini nak muhammad yuk tetap orang iman coba awal juz 8 berarti ya masih ikut juz 7 jelas ya tapi tadi saya berkali-kali bilang monggo mawan nak ditazia karena ini taisiron milik untuk memudahkan hafalan ya sudah kamu harus berkeyakinan jadi kalau ada yang kritik ya monggo itu ngomong makna yang menazia ya monggo itu ngomong taisir mempermung asal kode ikhlasnya tentu sama-sama gak over sama-sama ikhlas karena orang ikhlas ini kamu dasar rasu ngaji disitu dasar rasu ngorran ini kan status yang sama-sama bohong mana mungkin seorang pak tidak seneng koran yang kritik ya bukan kacus orang ikhlas rusak kamu 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 tak protes dengan orang ikhlas itu rien ulama konggir ngaji latihan pertama ikhlas sama imam buhori itu ngarang kitab pertama hebat minyak nomor dijin kasih itu ikhlas tidak nak ngiritik ikhlas zakaryalan sorry itu sering kritik imam ikhlas khawatir bahasa itu disalah paham disalahkan kemudian dia merevisi apa yang dikatakan imam nawawi dulu mengarang kitab dia mengkritik imam rofi imam darani muhar muhar itu kitab disortir imam rofi darani kitab jadi semua ulama itu mensortir kenapa karena era zamannya berbeda kita tahu misalnya NO zaman basim asar itu kitab tidak berpolitik basim diambak masyumi bareng NO radir masyumi ngerti partai politik sehingga NO pemilu sebagai partai disortir dengan gustur NO kembali kekif menjadi tidak politik disortir mana yang politik tadi saya 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 BPP3 tapi intinya itu dia seada kontrol begini itu ya basim NO hormat partainya melok masyumi era besokit NO jadi partai politik era besok kembalikan lagi pada lembah anak putu ya mungkin dulu zaman basolet ini basolet buyut saya buyut saya kantum mungkin caranya mulang basolet darat rakoy miniki kemurid halim basolet darat mungkin mulang rama yurang opot miniki ya tapi aku mulit ku kan dhani di pas mulang basolet darat yurang yurang otot ini aku yakin kak ngosot biasanya guru nanti murid halim mulangi rilek kan paham mungkin bah maksum ya tersasuk di ngajeni bah maksum rilek bareng era kulau dimurid menegi menegi lebih rapsati terjemah era kulau saja benten iya kan benten tapi ikhlasi sami kenapa ikhlasi sami semangat mulangi sami istiqomai sami sami mulang tengah dua tengah dua tid tak perjuang jauh ramu nganggur di sini kalau ini jauh jubjah itu sibuk ini rebuh jam rolas 30 tak ket karena saya rapat di sarang sama 70 jam dua tak teruskan lagi mulang jam 4 ada gusarang makali nama saya jam 8 saya ngaji lagi pagi pagi saya berangkat dari rumah dari sebuah anak pulau saya ngaji itu kalau gak ikhlas lorati yang yakin lorati mantel gak mutu pengiran orang raya surah mudu pengiran uang yang musyrek ibadah sebenarnya tak ambil pengiran yang apura lor jadi misalnya kalau mulang ke dunia hamdani akhirat orang perempuan hamdani konek nyapa hati kue tak gula ini pikiran rokok parah parah ribet parah parah mabu tapi insya war mabu tapi ini pengiran ngeleng mati wakuntum ala syafah kufratim jadi kakek orang kufratim disapa hati tapi kufratim datanglah koran datanglah rasulullah rasulullah tidok tidok jadi itu alamat aslimu ya besi tinggal sisi hasil karak sisi ini tapi kalau rencana jombro no botol 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 barokai kanjin nabi barokai quran barokai ulama orang 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 di pinggir ini disemuk jadi ngaji harus siap dengan mental ilmu meritik itu asal 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 karena ilmu dan ikhlas, karena diandakan kitab patul kore tidak dikritik takrib mahabid di minah, ya hukumnya mahabid di mustahipah hukumnya juga tapi sengarang takrib tetap wali kalau ingat betul, saya pernah dari enak haji bahamun, tahun 2013 kalau haji ya itu jam 9 menang kurang sihat, mungkin kurang sihat, jam 9 malam itu wali tapi bapak nih, sengarang takrib bicarakan wali, sengarang takrib bicarakan wali iya, darani mabid di minah itu sunat, aku tak meletak kebaik wis sunat, campur aku, ya wis tu wali aku cek cek iya, bernama yang lakon, yang darani mabid sunat itu wulah emak ya wali ingat cerita, tapi gue, rauh lehan untuk gue nong, gue kudu mabid waduh aku yang mana, masak hukumnya benten aku kagum, aku kagum, aku kagum jadi, bapak nih, mabid wali mabid wali mabid wali, mabid wali, mabid wali mabid wali, mabid wali, mabid wali, mabid wali perjuangan sekarang, kalau mabid, jam 10 jam 10 jam 10 kalau, dengar kabar bahamun, ini, akhirnya nyusul jam 11, jam 11 itu, senging hotel, susah menuncur mabid wali mabid wali gak enak, gak cek hukumnya hahahaha wadul, mabid saya istilah fulaimah roh nah jangan paksakan masjid kalau kondisinya daru masih nyari kalau-kalunya ulama masih dapet yaitu pendapatnya takrub karena beding bina itu tapi kita aplikasi atasnya kalau gak ada udar ya sudah lah ikut wak itu pentingnya silasnya apa maksudnya konsumennya raguwe doldum karena yang haram itu kan dengan nuran ya dong ini ya jadi gak usah tersinggung gak boleh ilmu mudah tersinggung-tersinggungan ya kita ulang lagi ya kenapa ayat gak boleh satu ayat dibaca karena pasti berdirinya sebuah kalam atau kalamun tamun pun nunggu sebelumnya dan jadi ini kalau mempertegas anak iso tapi nak terpaksa terjadi ya mau ya jelas ya karena apa jelas ya karena di Quran gak akan ada ayat berdiri sendiri dirimu frodha itu berdiri apa? sendiri bahanil ayat itu masjid tas talzimu munasabatan di maqoblaha wa ma'badah yang namanya satu ayat pasti istilzam konsepensinya menerankan ayat sebelumnya atau sempurnanya nunggu ayat setelah itu dawe sayyid muhammad tas talzimu pasti terus ini akhirnya terakhirnya mau coba ngapak! kan gak kebayang itu ngapak? 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 tapi tetap jelas ya balil ayat itu ngapak tas talzimu munasabatan lima qoblaha wa ma'badah ya pasti ya itu pasti tasal zimun itu pasti kalau tidak gimana misalnya jujur ke mojong ini bismillahirrahmanirrahim iya kanak budwa iya kan dia terus janggal seperti ini mumpar domir wab waktu jujur mu khotar itu maksudnya gini ya baru kairafah ini orang nyong alun ya aneh kan sama nanti di wahab makmum atau imam atau siapa saja lah yang perlu baca surat sesuai konteknya masing-masing karena makmum itu juga kadang kesunatan baca surat misalnya dia di paling belakang gak dengar kiraannya imam maka kesunatan ya baca apa surat ya macem-macem lah atau kadang baca surat itu haram ya ada kontek yang haram yaitu kamu tidak orang yang menemukan waktu bisa menemukan waktu kalau meninggalkan surat maka wajib meninggalkan surat kan ya ada sekian aturan misalnya misalnya duhur tinggal 2 menit apa apa duhur tinggal kamu bisa idro kurroah kalau ikut makmum masbud apa sekali kamu surat sendiri dengan sempurna maka korocel waktu waktu kan mesti ada aturan seperti kaedah-kaedah di bukit saya ulang lagi ya kalau misalnya apa itu surat tadi ya surat itu dibaca sendiri dan kita misalnya lihat di fatullah kalau gak percaya kesunatan baca ayat itu minimal yang mukhimah yang memberi pemah itu disitu jelas laka suma nazor tidak kok kaya baca suma nazor karena suma nazor itu kan ayatnya kan nabi maknanya kan ini coba adekan saman orang Arab adekan saman orang Arab yang tahu bahasa Arab itu kan sama dengan saman menikian kemudian berangan angan suma itu kan kemudian nazor tarakwe paham makna kira pahamu barokah imam coba misalnya ujung-ujung kemudian berangan padahal barbismillah rahman rahim nyebut Allah jangan-jangan domirin yang Allah mana kriminal padahal domirin ini kembali ke orang yang benar-benar kriminal jadi walid bin mughi kalla innahu kanali ayatina anida sa'urli puhu sa'udha innahu faktar wa koddar fakutila keva koddar suma koddar suma nazor wang sing diceritakan ini suma nazor jenis walid bin mughi yang berstatus kalla innahu kanali ayatina anida wang ini wang sing beropon ayatnya pengira lasa ikan baca langsung bismillahirrahmanirrahim jenis ini marci udhomir kan kembali paling dekat paling dekat bismillah mughi mughi bismillahirrahmanirrahim ayat-ayat itu makanya ini ilmu tapi jelas ayat itu yang sebelumnya atau setelah balil ayat itu mesti taftal zimu muna sabatan lima kebelahaan ayat itu bareng-bareng ngaji TK taman belajar orang taman kanak-kanak sehingga tanya taman kiai kalau tersinggung yang biasa kalau dikonca ini kurung kaji orang kaji tapi kalau dikuanteng tua orang kabel hutan kiai haji akhirnya diknya raitu ngurus singkatannya kiai haji kersanah haji orang kaji masyarakat yang hutan kaha sebagian masyarakatnya yang penuh dan kato maksudnya karena ini kan kato maksudnya kato itu kata saja orang kata-kata tapi apa? kato kata saja itu akhirnya diknek tapi ini kurang orang kata orang kata itu kata dua tahun mengalami dipanggil kiai haji ini kaji ini kaji sebagian masyarakatnya jeleng nak kata dikantannya kersanah maksudnya dikantannya maksudnya dikantannya ini kaji tenang nah kong ini salah balil ayatu taksal zimu munasabatan lima koplaha wamabadzah jelas ya jadi balil ayatu taksal zimu munasabatan lima koplaha wamabadzah jelas ya kalimatnya taksal zimu mengharuskan dari kata lu pasti begitu orang kata mungkin begitu pasti akhirnya repot sekali atau bahasa kasarnya bahaya sekali kalau hanya kita baca satu ayat nah kecuali kamu orang alim mufasir memang tahu ada satu ayat yang mandiri tapi kemungkinan itu kan kecil gue nyarat imam trawesa Indonesia boleh satu ayat asal dia mufasir alim kemungkinan itu kecil apa besar kecil malah yang alim hanya berapa aku ingin satu ayat yang sempurna ayat yang sempurna yang sempurna yang sempurna itu ayat terpanjang dalam quran berkau berkau mulai yang sempurna itu yang menimu yang sempurna di masa atau yang sempurna ayat ada yang sempurna yang sempurna ayat yang sempurna ini ya ini juta ngomong mati ayah topo singpon faedanya cukup cukup ayat tapi makmum yang gerem atau tolong ayat tapi inna atau inakal kalau anda tidak tahu ayat apa-apa jangan satu ayat milih singpon tuto inak atau inakal ya ya enggak resiko kenapa yang baca kenapa wong li'ilaki kuraisin singkoyok ngono terkenal saksurat itu banyak ulama sing darahnya uratak surat itu melok gatung teng surat kenapa al-fil makanya di mulai dengan huruf C makanya disapa itu ada wasulul jamiq kotul jamiq kenapa banyak ulama yang mengatakan wasul jamiq menjaga ini surat-surat yang awalnya makanya disapa banyak ulama yang gak baca bismillah tujuannya nak sing pas ngunikku bentet baca ala yungka asin maku li'ilah fi kuraisin ila kim jadi kamu ini pengeran ngerti kan ini hei wong mekah hei wong kurais iling ku itu tahu ngalami dua peristiwa besar si cita selamat nolongko pasukan gajah nomor lo roh uriba miku makmur jadi ku mergali ilah fi kuraisin fi lah fi mirhlata shiitai basho yu lana ulama ada sengitun itu saksu saksu jadi wong mungaji bengkau meskipun kita ngikuti imam asin itu dua meskipun kita kesulitan terus li'ilah kuruf jari tak alukin nengeng dikujuk-kujuk ngarep yuk iu yuk iu sebabnya ngerjimah mulanya orang ulama seng o rauhsah rauhsah pasulul jamik bilbas malah tapi kabriw diwasulul jamik rauhsah kotbul jami ku kirao kirao seng pas yuk pas katus noko li'ilah fi kuraisin mereka sami alam taro keif bapa ala rauh buka biasa itu peristiwa kores apa enggak kores kan nah terus diterus no li'ilah fi kuraisin ya jadi itu pokoknya dikwiling-ilingan wong aji rauhsah bauleponati wong aji rauhsah bauleponati wong aji rauhsah bauleponati karena emang itu ilmu ya kan begitu makanya jublahnya surat di quran itu berapa mana ada jublahnya surat umumnya kan kita berapa satu 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 kita umumnya ijarani bintun ya sama seperti fatihah itu berapa coba tujuh kan ya tujuh aja ulama beda-beda kita ngitungnya bismillah satu ayat alhamdulillah ayat du tapi banyak mengatakan ya ayat pertama alhamdulillah tapi tetep tujuh itu biasa sama-sama tujuh aja cara ngitung beda sama-sama tujuh aja ngitungnya beda sama-sama tujuh aja ngitungnya beda ya itu hasilnya asal ulama betul ya itu khilafnya rohmat agak ulama ya khilafnya musibah ya wajah acara nambai sobatu sebagian ulama silkat diin dalam definisi nambai pakualam kodaw subaduhum al musaab baju ditilawati termasuk quran sarannya lagi apa yang ketika baca dianggap ibadah jadi paham rak paham kalau baca dianggap ibadah tujuannya apa? liak hujah supaya mencoba apa man suh kutilawati apa quran yang dimansu kutilawai baca liak hujah supaya ngetokna apa definisi al-muta abad ngetokna man suh kutilawati seneng disamanya seneng liak hujah man suh kutilawati tapi jelas bener kabel gampang gampang liuk hujah supaya ngetokna apa definisi muta abad ngetokna man suh kutilawati lakus kutilawati gampang liuk hujah ya sana alhamdulillah ini ngetokna ngetokna luk hujah luk hujah luk hujah nah ini luk hujah supaya ngetokna padabini al-muta abad dibilawati ngetokna man suh kutilawati jadi misalnya begini ada orang gila itu kan ulama sepakat bahwa itu pernah menjadi Quran kemudian orang baca itu sudah tidak ada kebaca Quran karena statusnya misalnya ada lagi dulu ya pernah jadi Quran bahwa 5 kali penyusuhan itu menstatuskan dulu pernah ada di ayat tapi itu sudah itu kalau dibaca tidak termasuk Quran jadi setelah berstatus status Qurannya itu ya hilang artinya hilang itu kalau kamu tidak dulu pun boleh beda kalau hanya Mansukul Hukmi itu tetap kita baca mendapatkan jarang kalau hanya apa Mansukul Hukmi kayak apa orang yang ditinggal mati suaminya maka isanya setahun tanpa boleh keluar kita tahu kan hukumnya Mansu kan dinasak dengan yang tadi yang tadi tapi hanya Mansukul Hukmi sehingga kita baca tetap ibadah ya jelas ya jadi dalam ilmu Quran ada apa ada Mansukul Hukmi ada Mansukul Tilawa kalau Mansukul Tilawa itu statusnya tidak Quran dalam konteks misalnya dipegang tidak usah apa tapi kalau Mansukul Tilawa apa Mansukul apa Hukmi itu tetap diperlakukan kayak Quran yang tadi ayo milah cepat hatam mau pora hatam tapi paham itu jenis yang lama ya hatam ya ya kilatan wakitu wakitu yang buju ini saya jenis kalau sanggup kilatan seolah dengan kalau tak hasam tapi juga sebeda tinggal buju tinggal anak yang namanya merapat itu itu wakitu wakitu buju ini jenis yang nyanyi dihormat dia yang ada gudus ini rumah yang ranyu kupi mpunah ini bodoh tapi nggak sanggup nggak apa-apa nggak rauh dihormat sana itu pengawal ini saya 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 menarik saman jenangkan jenangkan jenang tidak tidak mencari tapi berarti apa-apa sama tak cerita ini ini tidak termasuk ulang koran sama enak jamin sangat tetap berusaha semuanya tentang ulang koran meskipun kalau tahu kan ini tadi nabi ini karyanya dari hukum yang sederhana rasulullah itu namun dari hukum yang sederhana mereka menurut saya setiga pengirannya sempurna semua kebenaran zaman saya iya kebenaran dalam islam karena islam itu dibangun alal fitrotis salimah ini fitrot ini zaman romana islam kira-kira orang jawa yang ngaramnya nyolong yang pun mencicikannya zaman romana islam kira-kira orang turu bantalan tretong kira-kira ini tetap bantalan ke aku mereka fitrotis manusia itu istinabul khobisa ngedwi bareng di jember jember jaman romana islam kira-kira orang nyolong kira-kira orang turu bantalan tretong kira-kira tetap ini nah islam itu datang fitrotawahilati fatoran nasa alira islam itu numpang agat salimah kenapa agat salimah ini fahakim wajakalib dinil apa itu termasuk fitrotawahilati fatoran nasa nah saiki kue ngeloni ibu ini boleh ada orang enggak jawab saja ini latihan tegal tadi taman kiai maksudnya enggak ngeloni ibu boleh ada orang enggak boleh yakin kan nah kalau ngeloni ibu itu enggak boleh maka istri itu statusnya harus benar-benar tidak ibu istri ya istri kena dikeloni ibu ya ibu tidak boleh dikeloni maka kalau seseorang menstatuskan istrinya kayak ibunya kena mata menjadi semi tolak jibut ini kitab ini di rumah karena itu enggak proporsional orang istri yang khasnya itu sule dikeloni nafas gelom di hamdhani maksudnya nara gelom jauh maksudnya hukum maksudnya hukum maksudnya hukum maksudnya hukum hukum kasih orang peduk buce itu enggak kena dikeloni kasih ibu kamu haram untuk saya karena kamu sudah kaya ibu saya rumah noe itu dulu oleh islam awal-awal islam dianggap tolak saya ingat kenapa tolak mergo tasbihul zaujah alatihiyah khasih oleh dikeloni bil ummi yang khasih ya raulih dikeloni maksudnya ulama syaratnya kudur untuk vulgar maksudnya raulih separuh-separuh maksudnya mengenai cita terbiya vulgar raulih tak harus separuh-separuh uang zina itu ya raulih narkotik saya tidur bareng nah oleh kudur jelas ilah julkak sapa al-kodriha kudur jelas berkot nah uang jelas tak repot agar orang uang lagi kewan cecer wah zina itu dirajan merasa kudur jelas jadi ulama itu belum raja itu rata jorok banyak umpah gilom kan oleh hukum gak jelas tapi nak mempriyai tetap dan priyai nanti rosa jadi ulama itu jadi ulama juga ini kudur jelas dikutur jelas raka kudur jelas kudur jelas kudur jelas kudur jelas kudur jelas hati istri boleh dikutur jelas dulu orang arab itu tolak tertinggi saya ulang lagi dulu orang arab tolak tertinggi adalah tasbiyu zawjah bil ummi menyamakan atau menyerupakan istri dengan ibu itu tolak tertinggi bahkan saya dilakukan dikutur jelas dikutur jelas dikutur jelas dikutur jelas dikutur jelas karena bisa rapati Dedi Tarek sepertinya kebanyakan maya maya sayang on maya 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 singkat cerita orang-orang tidak setelah berbalik jika ini berlaku, saya akan berpaksa saya akan berpaksa mereka mengetahui orang-orang lebih baik, lalu kita ingin berlaku semuanya semuanya, maka mereka juga baik mereka akan berangkat karena mereka mulai berangkat mereka akan berpaksa mereka mulai, semuanya berjalan mereka akan berjalan mereka akan berjalan saya hope dulu dapat saya berkata saya 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 dipakai saya tapi berarti suka suci lalu pas mulai masuk kamar itu suci ada yang terlalu banyak jadi sabet itu, akhirnya sampai ke sana saya bisa dikirim ke sepeda saya akan mengatakan itu saya akan mengatakan kata saya tidak akan mengatakan terjadi seperti suci akan mengatakan orang-orang yang berdoai kalau disuntungnya yang berdoai religius, religius itu orang lagi seneng-seneng sholat, kalau dijak ngonong kan gak gelap yang ngelanang semain nabrakan ini orang ngelanang ngobar mangan gak bisa larap loh apa ya rarap gak bisa ngonong rahoyahamdani yang ngomongin lupa dijak gak gelap perkara ini lagi yang mati religiwitas loh gak gelap ngamuk, jadi ngelanang babi itu ditolak kan ngamuk kondekopi, raglan, cek iso nyepura enak babi itu raglan mergulayu itu gak elega, ngamuk kalau ini contohnya itu dikuduhayu oleh soal kirimuangkel mergulah kajati orang ketam sanggeng mangkel yang ngelontarno kalimat lihar ante aleya kagabriuh dan itu kalimat yang disepakati fakotolak, kira itu kalimat itu disepakati ketolak karena kebencian yang luar biasa sampai disamakan dengan ibunya yaitu sekarang ada jamek yang terlalu dikeloni jadi sama dengan ibu yang adat arah itu jameknya pemersatunya wajitasnya adalah gak boleh dikeloni oke saya ketika itu saya ketika itu saya sudah suka yang rumah saya saya harus mengalami saya harus bertemu nah kamu tidak mau bertemu kemudian itu ini kumpul kembali saya ketika kita ada ibu yang terlalu tadi Tadi, Muhammad ini mau ngalami urah, ya, aduh, alhamdulillah. Wah, akhirnya, Woi, saya dosoan kan di Nabi. Dua orang ini setelah sadar, saya dosoan Nabi. Dosoan Rasulullah, Nabi, pas itu, sabri gambaran ya, Nabi itu di koa. Koa itu ya mirip ruang kamu, mirip, tapi tentu dah sepersis. Karena jalami Nabi itu terlalu cempit. Sayyidah Aisyah itu di kamar. Bahkan Sayyidah Aisyah itu enggak dengar persisnya kasusnya apa, enggak dengar. Saya ulang begini, penting sekali nanti. Ya Sayyidah Aisyah itu enggak dengar persisnya kasusnya. Beliau hanya dengar ada Haulah, ada Aus bin Somed yang baru debat dengan Nabi. Debat. Kalau singkat cerita, Aus pulang. Ini kan, wang Lanang itu tidak hukum, pulang. Ya, raya khurrimti alai yusku, ya, haram kan aku Aus. Aus ini, wang Lanang itu mulai. Haram lah, jauh, lio, gitu. Pokoknya, wang Lanang kan, raya. Haulah enggak terima. Enggak, ya, Rasulullah. Kau harus mengevaluasi hukum itu lagi. Ya, bapak, wang itu kondangnya. Menasih, ya, ikat di Nabi, dilawan. Tidak, ya, Rasulullah. Kau harus mengevaluasi hukum itu lagi. Ya, dari Nabi, sementara ini, hukum pokoknya dia itu kayak, tolak. Wamuk. Kok enak, ya, Rasulullah? Wawak. Akalasyabadi, wawafna kumri, wanasartulahubatni. Ngerti kan dia nonton corok. Kok enak? Aku ayu kudem, tek nondik nih. Wanasartulahubatni. Tak gelar, wetengku, ya, kagodeng. Ngapain, 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 ngapain. Kok apa? Kau nyateng, ngapain, ngapain. Kau nyateng, ngapain, ngapain. dipegang tersepun inali awla dan si horon saya punya anak banyak yang cili-cili indomam tulung ilaiya jauh indomam tulung ilai hidup mataharumah tulau piambak kelaparan ngomong-ngomong hukumnya sementara ngomong nanti pengeran untuk nurana hukum ngomong-ngomong nanti gancangin ini kisah nyata ya Rasulullah jika lapor dengan rakenek jalan tak lapor pengirahan aku ila wawah dati wafakoti jangan tak lapori rakenek aku ila wawah dati wafakoti tak lapor pengirahan keadaan kukum melarat keadaan kukum susah ngomong-ngomong ngomong-ngomong ini tetap anak Rasulullah selalu semuanya nabi semuanya rawono wang alim kecuali imannya tambah dan Rasulullah ku nabi-tengah ya muka syafah senan ya nabi-tengah ngomong-ngomong ya Allah saya ngalami seperti ini saya ngalami seperti ini dan saya tidak ingin tolak itu bapaknya anak-anak saya masalah anakku lagi ngomong-ngomong akhirnya malika jibril turun kodeshami Allah kau lallati tujah diluka viso jawi jeringu wadho maktamanan isratis kodeshami ah teman-teman pikirin sopah Allah kau lallatiin pengucapan yang wadho orang lallatiin pengucapan yang wadho orang lallatiin pengucapan yang wadho kau lallatiin pengucapan yang wadho tujah diluka ngebantah orang tukawi lu tujah dilu kan tujah dilu buantah ilu jari mudadalah ilu orang terapi-api hitam dengan mudadalah di masalahkan mudadalah jadi orang lallatiin pengucapan yang wadho tujah dilu kan kenapa lallati dan tidak ciro itu tidak perlambatan disini, そito untuk jadjan di laporan pengeran sikaya itu wadho untuk untuknya terlalu parahnya ada yang wadho menurut saya disini kita kewadho tetapi saya harus mengatakan orang yang masalah orang yang masalah lakrat bujuhnya malah bergore lakrat ini bujuhnya orang yang masalah orang yang masalah orang yang masalah lakrat lakrat sami Allah kawalallati ujah jilugas kajim nabi loh kawalallati ujah jilugas kajim nabi yang masalah kajim wa tashtaki lakrat 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 nangisnya di depan Rasulullah saya ketika di kamar itu tidak ada yang tahu kecuali saya sendiri bareng di wacan ayat itu nangis betapa Allah itu dengar Allah itu mendengar betul di wacan ayat tadi jadi ayat itu malah jadi betapa Rasulullah itu benar-benar Nabi ini pengirat bareng di wacan terus jadi resisi tadi bahwa di hari itu tidak tahu Allah dinewzozirun aminkum menisai mahum nanawa umah adikin umah adum lalai wala jinnah kumbak indahum layakul unamung karom minalkoli masyarakat diputusnya di hari kora koyok tolak tapi wajib bayarkan akhirnya ada solusi harus bayarkan parah tapi hukmu zaujia tapi itu jadi pelan acaraan gaji nak kesunatan aku ngelabrak apa ngelabrak kondang tapi memang ini temen-temen pengiratnya kadang ngatese bener jadi kira-kira bojone hamdhani ya Allah buju kok ngini itu peye ini pengiran kira-kira ya bener banyak ngono tenang karena semacam-macem wah repot silaporo pengiran nanti nah untungnya buju-buju kita itu tidak wali tidak wali tidak dekat Allah nanti masalah mau lapor berkuamu enteng jadi makhluk lapor mak enak bujumu wali hati-hati nanti masalah di lapor pengirat nah ini rasa rabi wali ini tidak ada masalah ini tanter tidak ada masalah apa kan makhluk makhluk kan nentek ini tidak dekat pengiran ini ini kata Sayyida Aisyah kenangan ini ini masalahnya tidak 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 pengiran paham tenang bahwa itu peristiwa ayat ini artinya ayat itu existe yang selesai orang-orang yang menyamakan istrinya dengan ibunya hakikatnya tidak pernah istri itu jadi ibu dimana-mana yang namanya ibu ibu ya perempuan yang melahirkan artinya gini terus jadi satu hukum bahwa omongan salah itu tidak menjadi hukum ya kan omongan salah omongan istri utipadaknya ibu omong khas ibu melahirkan khas istri dikelonikan gak sambung makanya gak bisa in umah hatuhum ilalai walaikinahum si jeneng ibu seorang putri yang seorang perempuan yang sudah kalau ada orang menyamakan itu wahindahum layakulunam mungkarom menalkoli wazurah berarti ngomong hok ibu wongin bujo kok dipadakno dipadakno ibu selirut jadi intinya terjadi satu hukum bahwa omongan salah itu tidak merubah gak ada mwes terus berubah singkat cerita era sayidina umar umar jadi amir ilmu'minin tau badai ataran ini dikabatno dikabatno itu dikabatno itu dikabatno ini pas pampres aku yang kandani dan dalamnya jadi musibah ini musibah akhirnya lalu coro saya dikandani setengah rolat setengah rolat dari dulu nanti masih setengah telur nanti masih kodos sampai pamit dari segitina Umar kalau tak pamit untuk sholatri wang kaget kaget Umar gara ini ngoro kak berteguk lutut lupiah api sholatnya pamit sholatri nanti tengah rolat nanti masih kodok duhur tak janya sholat normal tapi gara-gara di stop akhirnya ada semprotek dia itu siapa bisa menghentikan kau sebagai amirulmu terus dari segiran masyur itu kamu tahu dia siapa yallati sami allah ayat 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 bisa dua-dua sama nani mongkau gawano hueng Zaud opo haji Zaudh mana nidangnya nah elak kan suara-rupa sholatnya ke santai ya mulai jadi ayat apa? mulai kata ulama yang mau jenis mujadalah apa? mujadilah nah umumnya mereka mujadilah dan mujadilah kan ada dua nama mujadilah atau mujadilah yang normalnya itu mujadilah karena kau lalati duja diluka berarti jadalah yuja dilu mujadalah berarti nak mu'anat kan bahiya mujadilah dan bahiya mujadilah dan bahiya mujadilah dan mujadilah dan mujadilah nah karena ini pakai lapat mustarot pakai wajan pahala kan berarti mustarot makanya ulama ada mengatakan mujadalah saling debat tapi saat jalannya tentara itu nabi buatan debat nabi posisi diam misalnya nabi berkali-kali dibantah mengatikan ya pokoknya hukumnya ngonosek tapi ya udah ngonok nabi ini kan aku jengertah sekolah nih lu gak ada anak-anak apa orangnya aku layani semua aja-anak apa-apa anakku jirumat pula marah jirumat dia yang mesti terlantang nanti kan ya pun nabi nak hukumnya tentak matur pengirang kewaduh matur kena ya itu merguali gak bujumu kan gak wali ada masalah lapor tonggok kadang lapor mbak edi ya ramutu makhluk laporan mbak ramut malah ini mbak lawan raku alas yakin raku alas mau kera wali ini no tidak bujumu kau lah aku tuntak uang yang mana ini bujumu wali ya susah karena bujumu wali ke wali misan jadi babak no ya bujumu ya rasa hati-hati tapi kan ngara-ngara mikir itu nanti anak rawa ngayu terus ngodol ini tafsir sawi itu tafsir putih maun-wantan itu secara kalimat itu maak dapet itu ajizat itu wajizat dua maknanya bukutulani kamu siambak nebak ain jim jat basurototai surat yai suratku jumlah tim jumlah menang kur'an jengkotan apol lakang bcd jumlah salatu ayat musham matur jenaz bismillah isim pelan nama kosin kakas lah ke surat kita kifin kelawan buruk minan jadi yang dikatakan surat ini sesuatu yang punya nama yang nama itu khos tapi khosnya itu karena masyur dengan nama itu jadi ini penting kalimat kebetulan masyur dengan nama ini ini kalimat kata kunci jadi sama tidak usah mendefinisikan maknanya kalau maknanya repot saya ulang lagi saya ulang lagi jangan mendefinisikan maknanya kalau maknanya repot jadi masyurnya seperti itu tapi kita tidak usah mengingat makna makanya sebagian lama ada mengatakan surat surat dengan nama itu karena masyurnya saja jangan angan angan maknanya maknanya bakor enak sapi misalnya orang Arab surat sapi surat an'am surat rumah kang makanya banyak lama mengatakan yang disitu membicarakan sapi diantaranya membicarakan sapi surat yang diantaranya membicarakan an'am karena untuk menjaga takzim sama al-kur jadi ini penting ini pentingnya ngaji dan ini musal-salaman lihat dalam kita-pita besar nah tapi masalahnya kan masyarakat itu tidak siap dengan seperti itu surat dihajikrul bakor karena apalah akhirnya digawe gampang ini surat tapi kita harus meyakini bahwa surat bakor itu gampang ngomong ojo kok terbayang nama temanya kaya tentang sapi rokok dong dong jadi ngaji 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 ngumpan tapi aku ngumpan kira paham yakin misalkan nama nyuan sewa katus ini nyuan semang terang ngara kutak kutak ini kita diwawur serap apapun pulau dipaksa jeneng anora pakar pulau bulan depan kalian katakan sopan katus enggak pun saya santri yang dik adoy jadi memang rana el itu vulgar enggak terap enggak tapi terap bakat terap sani orang kul kulu yang malu ala syafil si orang pada akhirnya bergerak sesuai bakat masing disini supan di monggo terus memahami kukul tak terus no aku jalur mulang mubin so jelas kono jalur so supan enggak gue jalur murid jadi gelombang kedua murid itu gelombang kita tetap enggak boleh membunuh khadjana ulama banyak ulama guru yang mengatakan sebaiknya katakan suratun fiyal dikrul bakor surat yang diantaranya disitu diterangkan tentang sapi yaitu sapi sapi saja sapi khusus yaitu yang dipakai media nabimu musa untuk mengenali pembunuh yang belum ditang tak masyur kan paham ya nah an-an juga gitu nisa juga gitu yusuf coba misalnya surat yusuf maka nabi yusuf danya berapa pertama terbatas kanjing nabi kamu sabri quran arobian gini gini meskipun sebelum itu kamu belum tahu nabi ibrahim misalnya ya tidak tenang nabi ibrahim maksudnya enggak semuanya tentang nabi ibrahim paling banyak tentang rasulullah sallallahu alaihi selang karena emang beliau nabinya coba surat bakor bakar sapi halaman sampai satu halaman penuh malai 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 apa lainnya bakas utang bakas bakas hati malah bakas hati sampai berapa halaman hal hati maklumat itu sampai berapa halaman terbanyak menurut saya surat bakor malah bakas pasti coba hitung saja maklumat sampai detail nah maksud saya begini andekan orang itu pakai bahasanya ulama dilu maka tahu proporsinya ternyata bakor hanya dibakas sedih coba kalau kamu tahu bahasa harap itu kan yurah pantat coba misalnya sampai semua alim surat sapi itu tahkir tidak makanya kan apa surat coba kalau diterjemah makanya ini kalau suwun sampai jini hati ikhlas sampai jini hati tak jim di quran paling enggak surat bakoro itu terkenal ngomong 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 bener saya Muhammad ya karena terkenalnya begitu tapi bukan berarti kita iman iman kita adalah surat yang disitu diantaranya menyebut bakoro tapi bukan semuanya di bakoro tentang surat akhir-akhir dari bakoro bakas diantaranya diantaranya itu apa indahnya surat bakoro bahwa umat ini kata nabi punya kelebihan yang enggak dimiliki umat sebelumnya yaitu diberi hadiah akhir surat bakoro yaitu kita mesti salah mesti salah ya Allah kapan-kapan kalau salah perjajian ini ampun sikso rai-rai ini kan mesti salah orang mungkin salah mesti salah lakon doa robbana lato akhidna in nasina orang penak ya Allah jangan beri sangti adab kami jika kapan-kapan kalau salah dan setiap doa itu Allah ngebihan kot faal itu oke tak turut wana nabi nung wangis cek penai umat kurung salah perjajian kapan-kapan salah maafin oke ya oke kalau aku wangis kiai saya berkoron iku wangis klo betul kurede kusuk menung kok enak manfaat ayat iku kiai manfaat kok akura wangis di perjajian obbana lato akhidna in nasina aw aw akhidna suhan jadi kaya apa indahnya tapi udah laku nilai kemudian cerita lain nah terus surat surat kacau kacau sekali makanya saya ulang lagi ya tetap kita mengatakan umul wang muli surat bak koro tapi anru dawe sayyid muhammad dawe ulama ulama disik surat fiha jikrul bak surat yang disitu diantaranya menyebut tapi bukan tentang sabi sama kita tahu sendiri kan awalnya tentang koran berikutnya tentang bala ilut tau fit itu kan bala ilut semuanya ada surat bak makanya di hati kita surat tapi gampang ngomong surat bak jadi kita di hati kita ngomong ini gampang ngomong misalnya kandani gampang ngomong setelah ustad tapi kan itu kadang pedagang kadang yuk adoni kadang mati 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 yang namanya status kan sesuatu yang terjadi coba kamu semua ini kan ada yang sebagian apa kamu kurepeng bagi terus maklar tapi kan gampang ngomong artinya orang itu misalnya ada kaji 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 tersinggung aku ya sholat pak musalli pak musyak tapi kaji kaji lelah orang tertinggung lo coba statusnya dia hanya kaji apa musalli juga musalli kalau dia zakat musalli kalau dia puasa soim eh pak kaji pak soim pak musalli cuma gampang ngomong di status pak hasji bang ya kalau uang simpelah jani bodok gamaran status ini kan kan ngaji ya sudah tapi status kan musalli juga rata-rata kan ada sholat kan jodoh ben saman ngerti bahwa dimana-mana nama itu ngikuti maiz taz 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 cara orang orientalis mengkritik islam diantaranya cara mengkritik adalah nama-nama surah makanya kita sebagai orang alim kita akuramun saya kita 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 sebagai orang alim harus tahu dujuk perkaranya bahwa yang namanya nama itu gampangis yang terken ya mesti aja kan misalnya sampai bilang pak jokowi itu kan seorang presiden itu kan gampangnya omong dia kan punya status seorang kakek punya tujuh seorang suami yang punya istri punya status lain beliau orang solo ya kan cuma gampangnya status sekarang beliau seorang presiden kenapa status presiden seorang bapak binisbat anaknya dia seorang bapak binisbat pada cucinya beliau seorang istri 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 yang ditelantarkan penerlantar kan statusnya kita ini punya ketihan apa? status cuma gampang ini dikenal, ini biaya mau pulang madrasah jadi sebetulnya makanya ini ya sudah karena itu di surat bakoros dinamai surat sebetulnya yang tentang bakoros hanya berapa halaman coba yang tentang bakoros hanya berapa coba? kira-kira berapa coba? enggak untuk ngitung saja, padahal surat bakoros itu berapa? 2,5 juta, berapa? 2,5 juta, itu mulai tentang bakoros itu hanya ayat 6-7, seorang lagi hanya ayat 6-7 selesai 7-4 6-7 selesai 7-4, selesai total, berapa? enggak lah ya, dari 6-7 ya, 6-7 ke 70 kan 3 ya, terus sampai 7-4, berapa? hanya 7 ayat padahal bakoros itu jumlah ayatnya, berapa? 286, berapa? 286, berapa? 286 bakoros hanya 7 ayat makanya yang benar apa? suratun biha dikerul bakoros ya kayak tadi lah, samdhani itu ya orang manggil kiai, tapi bagi yang duit gua rasisau begini ya, pengembla, bagi duit ini, indara ini penerlantar kan gitu macem-macem, jari kancahnya ya kancoh, nggak jari atasnya murid, jari murid tidak nih, guru, kan ada sekian status, tapi jari orang Arab, wawah si ya, setara pesek jari orang Sumatra, status apa? wawah si ya orang Arab, ada sekian status untuk menamai makhluk tidak ini biar saya mentah, jadi saya ulang lagi ya, kalau ada mustahsrikun, kritikus yang kritik koran dengan nama koran, koran kerennya dimana? yang harus dinamai surat apa? bakoros jawablah, nama itu matastahirutis, surat itu kebetulan masjur dengan penyebutan seperti itu bukan hakikat nama, bukan hakikat nama, karena hakikat nama adalah tadi apa? suratun biha dikerul bakoros oh ini karena itu ya, ada itu saya nantikan bahan aktis istrinya Mbak Sal itu kan gerah diri, nanti sekali ngacar ngaji saya selesai, karena saya nanti habis saya langsung kemana? kajian, saya nanti kan ngajar di kajian, normalnya habis malgrif apa? karena beliau agar, terus saya kemarin nilai di Semarang, tapi nanti juga mau nilai lagi karena biasanya kan saya disini agak sore sampai sana pas malgrif acaranya langsung ngajar, tapi nanti kan karena ada kejadian khusus, jadi saya agak awal dari sini, tapi nanti setelah asar langsung buat usbintr itu mau usbintr itu mau usbintr itu mau usbintr itu ya seorang lagi ya, ini betul, yang keteratakan Muhammad apa? jadi penyebutannya begitu, tuskar itu terjemahnya apa? penyebutannya begitu tapi bukan iden cita ya kayak sholat lah kira-kira ya jawab, penelitian beri wang alim sholat itu madhubi yakin? sholat itu madhubi? madhubi blar, yakin ya? pakai apa ukurannya? dada apa? dada dada, itu kan nyataannya kan hanya bi ahle bil akhwal normalnya seperti itu tapi kalau pas sujud ayo madhubi gitu sih artinya gini, gimana-mana sebuah nama itu hanya mewakili sebagia sholat kecelok madhubi blar, tapi nyatanya pas sujud ndak tidak artinya ya namanya seperti itu istilahnya seperti itu gak bersama tambah yakin bahwa nama itu tidak segala segala ya kayak tadi lah, tamu kiai itu bagi orang lain yang mengkiaikan bagi simpuk gudoni, gue jeneknya tukang ngurut lompi ya tonyon sewo kan ya banyak misalnya travel yang macem-macem kan seperti yang ramai di TV-TV ini kan di sebagian ikonnya kadang yuk iya i bagi bantan bora semacam-macem ya sama bupati ya statusnya bupati itu jari KPK satu saya tertangkap biasa wajah maksudnya uang udah sekian kok terus juga biasa wajah maksudnya ia ngajib biasa wajah jadi nama itu Mahtas Tahi Rubi makas Tahi Rubi bukan mewakili semua semuanya wal ayat uti ayat uti ayat uti ayat uti melaminasurasi yang terutmu maya jatuh nanti beda no kibetana bin fasilatikan pemisah wd-fasilatikal kalimat-kalimat alat ikan taku nukang nopo kalimat ikan akhir lainnya di atas insya Allah bulan depan kalau harus normalnya tidak datar nih sama dia nih nampak almaskina wakil almaskini alfadham Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum